Terima kasih masih di Borgol bersama saya Bang Jek Informasi terakhir nih terkait dengan truk batubara Persoalan angkutan truk batubara di Kabupaten Batang hari ini terus menjadi sorotan lur Terlebih usai melakukan aksi demo kemarin nih Masih terpantau banyak truk batubara yang melakukan atau yang beroperasi di luar jam yang sudah ditetapkan Ini nih kayak mana sih biar disiplin atau harus ditutup semua nih perusahaan biar gak ada lagi yang kayak gini nih Yang mana informasinya kita pantau di pantauan Bang Jek Polemik batubara di Kabupaten Batang hari semakin sulit untuk diatasi Menanggapi hal tersebut Kapolores Batang hari AKBP Muhammad Hassan mengatakan Bahwa pihak kepolisian bersama pemerintah daerah akan bertindak tegas terkait hal ini Dikatakan Kapolores kepolisian akan bertindak lebih tegas terhadap angkutan batubara dan perusahaan batubara Untuk penindakan akan dilakukan tilang jika melanggar dari aturan yang sudah dibuat Yakni keluar dari mulut tambang pukul 18.00 waktu Indonesia Barat Selain dari penilangan jika membandel maka izin akan dicabut melalui kementerian Hal ini akan dilakukan mengingat konflik batubara saat ini masih terjadi Lanjut Kapolores untuk saat ini langkah dari kepolisian sudah menempatkan anggota kepolisian di mulut tambang Dengan adanya aksi kemarin kami dari kepolisian ataupun dari pemerintahan Sekarang akan bertindak lebih tegas lagi terhadap angkutan batubara Artinya ketika nanti melanggar keluar dari jam yang sudah ditentukan yaitu pukul 18.00 Maka kita akan melakukan penindakan yaitu grupa tilang Dan nanti efek terburunya juga akan diberikan saksi peringatan Akan dicabut izinnya oleh kementerian Apabila salah satu dari perusahaan itu membandel Tetap mengeluarkan terutupnya sebelum jam operasional Johnny Firdaus, JAK TV, melaporkan